Halo semua, ketemu lagi dengan Naol Nian Kali ini kita akan membuat lempa iga babi jagung muda Rasanya itu asam, manis, pedas sikit Oke, ikutin terus videonya Pertama, kita akan membuat bumbu halusnya terlebih dahulu Bahan yang kita gunakan ini ada 7 buah cabai merah besar Ini kalian bisa tambah jika mau lebih pedas Menggunakan cabai rawit juga gak masalah Oke, ini saya potong jadi 2 Supaya memudahkan untuk menghaluskannya Kemudian, aku akan tambahkan 10 butir bawang merah Kemudian, ada 6 siung bawang putih 1 sendok teh belacan atau terasi Ini yang sudah dipanggang Jadi, aromanya lebih keluar Kemudian, ini aku gunakan 30 gram kunyit Atau sekitar kurang lebih 1,5 buah Yang ukuran sedang Dan ini kita tambahkan minyak sayur Untuk memudahkan menghaluskannya Sekalian, nanti kita akan menggunakan untuk saat menumis Oke, ini kita haluskan Kemudian, kita panaskan wajan Kita akan menumis bumbu halus yang tadi kita buat Ini kita tidak perlu tambahkan minyak lagi Karena sudah ada minyak di dalam bumbu halusnya Ini kita tumis sampai bumbunya mengeluarkan aroma harum Oke, jika sudah harum Ini saya masukkan 2 batang serai yang sudah digeprek Kemudian saya tambahkan 40 gram lemkuas Ini juga sudah saya geprek Supaya aromanya lebih keluar Kemudian ini kita tumis sampai bumbunya semuanya matang Nah, jika sudah matang dan aromanya sangat harum Ini kita akan masukkan daging iganya Ini aku pakai kurang lebih 700 gram iga yang sudah dipotong seperti ini Ini kita tumis kurang lebih 3 menit Sampai dagingnya berubah warna Dan bumbunya menutupi semua bagian dari iganya Oke, kemudian kita tambahkan 1,5 liter air Oke, ini kita tutup wajannya Kita masak sampai iganya lembut Oke, ini yang sudah iganya mulai lembut Kemudian kita tambahkan 200 gram jagung muda yang sudah dipotong seperti ini Kemudian kita akan tambahkan kurang lebih 6 sendok makan air asam jawa Kemudian ini kita seasoning dengan kurang lebih 3 sendok teh gula 1,5 sendok teh garam 1,5 sendok teh lada Dan 1,5 sendok teh kaldu jamur Oke, ini kita aduk Aduk sebentar sampai tercampur rata Jatung sama bumbu lainnya Oke, kita tutup wajannya Kita masak sampai jabungnya matang Nah, ini sudah matang Ini kita masaknya tidak terlalu lama jabungnya Jadi dia masih ada tekstur crunchynya Oke, ini kita siap bidangkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!